Nabi Musa di hari kiamat Sahih Al-Bukhori nomor 3146 Dari Abu Sa'adirodiyallahuwanhu, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Semua manusia akan tak sadarkan diri pada hari kiamat, maka aku menjadi orang pertama yang sadarkan diri kembali, ternyata di hadapanku ada Musa Allahi Salam Yang sedang berpegangan pada salah satu tiang, dari tiang Arash Aku tidak tahu apakah dia lebih dahulu sadar sebelum aku, atau dia termasuk orang yang dikecualikan dari hilangnya kesadaran, setelah ditiupnya sangka kalah, dengan hilangnya kesadarannya di Gunung Tur Saat Nabi Musa meminta untuk melihat Allah Pesan Hadis Nabi Muhammad adalah orang pertama yang dibangkitkan kembali, setelah semua manusia tak sadarkan diri, setelah mendengar tiupan sangka kalah Namun ketika beliau sadar, beliau akan melihat Nabi Musa Sedang berpegangan pada salah satu tiang Arash Sehingga Rasulullah pun bersabda, bahwa beliau tidak mengetahui, apakah Nabi Musa dibangkitkan sebelum beliau, atau Nabi Musa termasuk orang yang tidak akan kehilangan kesadarannya, setelah mendengar tiupan sangka kalah Terima kasih telah menonton!